Sekitar 75% tindak kejahatan terhadap anak dan wanita kerap kali dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah, suami, hingga kekasih korban. Sayangnya kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak kerap tak terselesaikan, karena minimnya pelaporan. Setelah menunggu tanpa kepastian selama sebulan, akhirnya Nur bertemu dengan putrinya Ara, yang sudah sejak sebulan terakhir dilaporkan menghilang. Awal September lalu, remaja 15 tahun ini hilang, usai berpamitan mengikuti program casting di kawasan Yogyakarta. Sang ibu menduga, Ara dibawa kabur ES, seorang pria yang mengaku sebagai sutradara yang akan mengorbitkannya. Ke Yogyakarta, terus ke pesan keren gitu kan, mau mendalami karakter gitu. Ini benar itu? Benar. Ara dan sutradara gadungan yang membawanya kabur, ditangkap selasa malam di sebuah restoran di Jakarta Pusat. ES mengaku membawa kabur korban, demi mencari modal untuk penggarapan filmnya. Dalam pelariannya, pelaku yang diketahui memiliki sejumlah identitas ini, juga telah menyetubuhi korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, kasus penipuan yang berujung pada pencabulan dan pemberkosaan juga dialami SA. Remaja 14 tahun asal Depok ini dipaksa melayani nafsu seorang pria dan dua rekannya yang baru dikenalnya melalui situs jejaring sosial Facebook. SA ditemukan setelah menghilang dua hari di terminal Depok. Selama 2011, Komnas Pelindungan Perempuan mencatat ada hampir 120 ribu kasus pelecehan seksual terjadi pada perempuan. Sedangkan untuk kasus perkosaan, jumlahnya mencapai 1.500 kasus. Jumlah ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan para penegak hukum. Bahwa ada tanggung jawab lain yang diberikan oleh negara, yaitu pemulihan bagi keluarga korban. Dimensi inilah yang juga kadang-kadang tidak terselenggara. Selain hukuman bagi pelaku, kasus pemerkosaan maupun kekerasan seksual juga merusak psikologis korbannya. Pemulihan psikologis bagi korban serta penerimaan oleh masyarakat hingga kini masih jauh dari harapan. Jika orang mendapatkan pelecehan seksual apalagi berkali-kali, biasanya dia cenderung memandang dirinya menjadi rendah, tidak berharga, kemudian kurang, merasa tidak seperti orang lain. Dan perasaan-perasaan ini yang biasanya menyebutkan depresi. Jadi memang sebenarnya yang harus difokusin untuk pemulihan adalah bagaimana mengembalikan harga diri yang telah hilang. Dalam berbagai kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan, kepedulian masyarakat terhadap masalah ini sangatlah kurang. Berbagai faktor menjadi penyebab ketidakpedulian masyarakat. Di antaranya adanya anggapan bahwa tindak kekerasan merupakan masalah biasa. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!